Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus, melimpah di dalam hati dan kehidupan saudara semua, sebelum kita mendengarkan Renungan Firman Tuhan. Marilah sama-sama kita berdoa, Bapak kami di dalam kerajaan sorga, Bapak yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapak. Oleh karena perlindunganmu di sepanjang malam hingga pagi hari ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini Bapak, kami mau mendengarkan firmanmu, berbicara lah ya Bapak, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firmanmu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Sahabat suara kasih, pembacaan Alkitab kita hari ini, terambil dari Galatia 5 ayat yang ke-16 sampai 26. Galatia 5 ayat 16 sampai 26, maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pestapora, dan sebagainya, Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, suka cita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalipkan daging, dengan segala hawa nafsu dan keinginannya, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki, sahabat suara kasih. Ayat emas renungan kita hari ini adalah Filipi 4 ayat 6-7 Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal, keinginanmu kepada Allah dalam doa, dan permohonan dengan ucapan syukur, damai sejahtera Allah, Yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Judul renungan kita hari ini adalah, kehidupan yang damai, ditulis oleh Bill Crowder Sahabat suara kasih, di Perth, Australia, ada sebuah tempat bernama Shalom House atau Rumah Damai, yang berfungsi sebagai pusat rehabilitasi bagi kaum pria, yang berjuang melawan kecanduan mereka. Di sana, mereka akan bertemu dengan staff yang penuh perhatian, dan yang memperkenalkan mereka kepada Shalom dari Allah, atau damai dalam bahasa Ibrani, kehidupan orang-orang yang sebelumnya hancur, Akibat kecanduan narkoba, alkohol, judi, dan perilaku merusak lainnya tersebut, dijamah dan terus diubahkan oleh kasih Allah Bagian utama dari perubahan hidup itu adalah, kabar baik tentang salib Tuhan Yesus Kristus Para pecandu yang dilayani di Shalom House, menemukan bahwa oleh kebangkitan Tuhan Yesus, hidup mereka pun sanggup dibangkitkan Di dalam Kristus, kita memperoleh kedamaian dan pemulihan yang sejati Damai bukanlah sekadar ketiadaan konflik, melainkan kehadiran Allah yang seutuhnya Kita semua membutuhkan Shalom tersebut, dan itu hanya ditemukan di dalam Kristus dan rohnya Inilah sebabnya Paulus membawa jemaat Galatia, untuk menyadari karya roh yang sanggup mengubahkan hidup Ketika roh kudus berkarya dalam hidup kita, dia akan menumbuhkan buah roh yang berisi kasih Suka cita, kesabaran, dan banyak lagi, dia memberikan kepada kita unsur terpenting dari kedamaian sejati yang abadi Sahabat suara kasih, hal apa saja yang cenderung merenggut damai sejahtera Allah dari hidup Anda Bagaimana Anda dapat mengizinkan roh kudus, untuk menghadirkan kedamaiannya dalam hati Anda Marilah kita renungkan, saat roh kudus memampukan kita hidup dalam Shalom dari Allah Kita belajar membawa segala kebutuhan dan kekhawatiran kepada Allah Bapak kita Pada gilirannya, kita menerima damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, yang akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus Dalam roh Kristus, hati kita mengalami Shalom yang sejati Bapak, terima kasih karena Engkau ingin hidup kami diliputi damai sejahtera Terima kasih untuk karya Tuhan Yesus, yang membuka jalan bagi kami untuk mengalami kedamaian Dan untuk karya roh kudus yang membuahkan damai sejahtera dalam hidup kami Amin, Tuhan Yesus memberkati Sahabat suara kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini Semoga menjadi berkat bagi hidup kita Dan sebelum kita, memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini Marilah kita berdoa Bapak kami yang di sorga Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Terima kasih Bapak Karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami Kami juga bersyukur Bapak Untuk pertolonganmu Penyertaanmu Dan atas berkatmu di dalam kehidupan kami Kami berbahagia dan bersyukur Bapak Untuk kebaikanmu di pagi hari ini Tak berkesudahan kasih setiamu Tak habis-habisnya rahmatmu Selalu baru setiap pagi Besar kesetiaanmu di dalam hidup kami Terima kasih untuk firmanmu Pada pagi hari ini ya Bapak Kami mau belajar dan terus belajar tentang firmanmu Firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami Firmanmu yang mengubahkan kehidupan kami Kami mau berjalan bersama dengan Engkau Di sepanjang kehidupan kami Bapak Agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini Terima kasih Bapak Buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan Kami mau memakai kehidupan kami Untuk hormat dan kemuliaan namamu Segala pergumulan dan masalah hidup kami Kami serahkan di dalam tanganmu Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami Kami hanya berharap kepadamu Bapak Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami Yang sudah mendengarkan renungan firmanmu pada pagi hari ini Yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit Pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi Kiranya Engkau yang jamah Sembuhkan dan pulihkan Berkati juga perekonomian mereka Serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah Yang mereka sedang hadapi Dan ajarlah kami Bapak Untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya Kepada Tuhan Yesus Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami Keluarga kami Dan sanak saudara kami Daerah tempat tinggal kami Bangsa dan negara kami Pemerintah-pemerintah kami Biarlah semuanya dalam perlindunganmu Bapak Dan jadilah sesuai dengan kehendakmu yang terbaik Di dalam kehidupan kami Dan pada pagi hari ini ya Bapak Kami mau berterima kasih Buat perlindungamu di sepanjang malam yang telah kami lewati Pagi hari ini Kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya Kami yakin dan percaya Perlindunganmu tetap ada di dalam hidup kami Dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini Terima kasih Bapak Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amin